Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan berkomitmen untuk memutus mata rantai judi online. Tidak hanya memasifkan upaya pencegahan, pemerintah juga akan memperberat hukuman bagi pelaku judi online. Ditemui usai rapat tingkat Menteri, Menko Polkam Budi Gunawan menjelaskan tiga langkah komprehensif memberantas judi online. Dari sisi pencegahan, Menko Budi akan memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, termasuk membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Tidak hanya itu, Menko Polkam juga akan meringkus simpul-simpul aktor judol, mencabut akses pemain dengan judol, dan memutus akses sistem pembayaran. Sedangkan terkait penindakan, pemerintah akan memperberat hukuman kepada pelaku judi online. Melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Yang ketiga, apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan, dan ditemukan ada unsur pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.